Tuhan kami datang Siang tak berganti malam Pagi pun datang kembali Bersama pengharapan kepadamu Menyambut hari ini Tiada terbatas Kasih setiamu Tuhan kami Memohon Urapan kuasa rohmu Mengantarkan kami masuk Pada jalan menuju hadiratmu Sungguh kami Tak mampu Untuk melangkah Seorang diri Shalom selamat pagi Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Kita bertemu kembali dalam sahapan teduh Klasis Jakarta Kalimantan Kita akan memulai sahapan teduh hari ini Dengan bersatu di dalam doa Kita berdoa Bapak yang baik kami mengucap syukur Atas kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami Untuk menerima firmanmu di pagi hari ini Terima kasih untuk hari baru ini Dan kami akan memulainya Dengan merenungkan firman Tuhan Biarlah roh kudus yang menyertai kami Memberi pengertian kepada kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan Yang sampai kepada kita Terambil dari kejadian Pasal 45 Ayat yang ke delapan Jadi bukanlah kamu Yang menyuruh aku ke sini Tetapi Allah Dialah yang telah menempatkan aku Sebagai Bapak Bagi Firaun Dan Tuhan Atas seluruh istananya Dan sebagai kuasa Atas seluruh tanah Mesir Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Yesus Kristus Pernahkah kita bertemu dengan orang Yang sebenarnya punya potensi besar Tetapi dia sangat sulit untuk maju Karena dia punya luka di masa lalu Dia punya trauma Dia punya kepahitan Yang menahannya Untuk bisa keluar dari zona itu Dan maju menuju ke kehidupan yang lebih baik Kita boleh belajar dari Yusuf dalam hal ini Betapa luar biasanya Yusuf yang tadinya adalah korban bullying Dia sejak kecil juga Begitu dimusuhi oleh saudara-saudaranya Dan juga dia pernah di label tukang mimpi Kemudian dia juga Begitu dibenci Dan saudara-saudaranya iri Ketika dia Mendapat perhatian lebih dari orang tuanya Lalu dia hampir dibunuh Tetapi karena tidak jadi Kemudian dia dijual Menjadi budak Cukup banyak alasan Bagi Yusuf untuk boleh Membenci Sakit hati Bahkan kepahitan sekalipun Tetapi Walaupun dia punya banyak alasan Untuk merasakan itu semua Tapi dari yang kita baca tadi Yusuf bisa melihat bahwa Dia tidak melihat dan fokus ke arah situ Tidak sedikit pun Dia permasalahkan ke arah situ Ketika bertemu kembali Sekian lama waktunya Justru Yusuf Menyambut dan merangkul Saudara-saudaranya itu Bapak ibu saudara yang terkasih Tuhan bisa mengubahkan Yang dilakukan oleh Yusuf adalah Karena dia sudah melihat Itu alasan pertama Yusuf melihat dari perspektif yang berbeda Dia melihat peristiwa yang menyakitkan itu Dari perspektif yang lebih luas Yaitu sudut pandangnya Tuhan Jika kita lihat dari sudut pandang manusia Pada saat itu Yusuf sudah punya power Dan kesempatan untuk bisa membalas dendam Tinggal seperti menjentikan jari Dia bisa membalas dendam Tetapi karena dia melihat dari perspektifnya Allah Tidak dilakukan Yusuf menerima Saudara-saudaranya itu dengan baik Jadi ketika Yusuf sanggup Melihat dari sisi yang berbeda Dia menemukan hal yang baik Dari apa yang dilakukan oleh Saudara-saudaranya di masa lalu Lalu dia punya Alasan untuk boleh Mengampuni mereka semua Yang kedua Yusuf juga bisa berdamai dengan diri sendiri Luka Sakit hati yang dulu Itu membentuk kita menjadi saat ini Kita lihat Yusuf sudah bisa Untuk berdamai dengan dirinya sendiri Tetapi justru saudara-saudaranya Yang belum bisa Karena mereka tahu Kesalahannya cukup besar Dan mereka tidak percaya Bahwa Yusuf bisa mengampuni Dan memaafkan Apa yang mereka lakukan itu Sehingga Yusuf sendirilah Yang akhirnya membantu mereka Bisa berdamai dengan diri mereka sendiri Sehingga bisa berdamai juga Dengan sesamanya Bapak ibu saudara yang terkasih Belajar dari renungan pagi hari ini Ternyata Kesuksesan kita saat ini Itu bukan untuk membungkam Ataupun Membalaskan Sakit hati kita terhadap orang-orang di masa lalu Yang mungkin pernah menyakiti kita Mungkin pernah merendahkan kita Jadi sukses saat ini Bukan untuk membuktikan kepada mereka Bukan Kesuksesan pada saat ini Setelah melewati berbagai kesulitan-kesulitan Itu adalah Satu bagian dari yang kita bisa persaksikan Bahwa Tuhan bisa mengubahkan semuanya Seburuk apapun Seberapapun manusia Merencanakan yang tidak baik bagi kita Tuhan bisa mengubahkannya Kita lihat tadi bagaimana Yusuf Sudah sangat menjadi orang yang diandalkan Di kekuasaannya Firaun Di tanah Mesir Dialah Tuhan Dialah yang punya kuasa Begitu Jadi Bapak bagi Firaun Itu artinya penasehat Yusuf sudah diangkat sebagai penasehat raja Pada saat itu Jadi Luar biasa sekali Dari orang yang dibuang sebagai budak Sudah menjadi orang sukses Dan diakui Dan punya power di negeri itu Dan itu semua perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan Itu semua adalah kehebatan dari Tuhan Jadi Hari ini kita belajar Satu bahwa Kita jangan melihat hanya dari satu perspektif saja Supaya bisa melihat lebih luas Pakai perspektifnya Tuhan Supaya kita juga punya alasan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Dan bisa berdamai juga bagi diri Dengan diri kita sendiri Dan berdamai juga dengan sesama Kemudian Kita melihat semuanya Hanyalah untuk bisa mengucap syukur Dan mempersaksikan bahwa Sebagai manapun Ada peristiwa buruk di masa lalu Tetapi Tuhan bisa mengubahkan itu jadi hal yang baik Tuhan bisa mengubahkan kegagalan itu Menjadi keberhasilan Dan itu semua harus membuat kita melihat bahwa Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil Di dalam Tuhan semuanya pasti bisa terperbaiki Selamat menjalani kehidupan ini Dengan memakai perspektifnya Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita semua Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga terima kasih Untuk firman yang sudah boleh menyapa kami Di pagi ini Kami rindu untuk bisa Belajar seperti Yusuf Tidak terkungkung dalam Kepahitan masa lalu Tetapi mau Mengampuni Mau berdamai dengan situasi Dan mau melihat bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya Menjadi lebih baik Terima kasih Bapak Kami berdoa hari ini Untuk GBKP Runggun Cililitan Tuhan kiranya memberkati Pendeta kami Majelis Runggun Dan juga semua jemaat GBKP Runggun Cililitan Dalam pelayanannya Dalam aktivitasnya Tuhan berikan kesehatan Tuhan juga berkati Supaya gereja Tuhan ini Semakin banyak boleh dipakaikan Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan Dan melayani jemaat Untuk semakin menguatkan imannya Pada Tuhan saja Terima kasih Bapak Kami berdoa Untuk hari ini Dalam setiap aktivitas kegiatan kami Tetap Tuhan yang menyertai kami Tuhan jadi teman kami Dan Tuhan menolong kami Untuk senantiasa Berjalan dalam terang firman Tuhan Inilah doa kami Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskan namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaslah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya